Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau berbagi tips cara menghilangkan retak-retak yang ada pada speedo motor. Lihat, ini tergolong retakannya ini parah teman-teman. Caranya mudah sekali teman-teman. Kita tinggal menyediakan medianya itu dari oli bekas aja nih. Saya udah nyiapin olinya. Tuh, botol olinya. Caranya gampang. Tinggal kita oles-olesin aja. Nah, kayak gini. Tinggal kita oles-olesin aja teman-teman. Kita tinggal olesin ke media yang retak-retaknya. Tinggal seperti ini. Dioleskan secara merata. Terus aja kita olesin olinya. Ini karena si speedonya ini tergolong parah kerusakannya, retak-retaknya. Jadi, kita harus agak lebih banyak nuangin olinya teman-teman. Saya pakai oli bekas. Oli bekas. Kita atur aja. Kita, apa namanya tuh? Kita tinggal oles-olesin secara merata. Lihat. Perbedaannya tuh. Sudah kelihatan. Ini agak bersih. Kita begini aja nih. Tinggal oles. Bentar-bentar. Susah. Kita tinggal oles begini. Set. Nah, kita. Ini karena. Retakannya banyak. Jadi, tergolong. Agak lama. Jadi, kita. Gosokinnya harus teratur nih. Kesemua sudut. Nuh. Jadi, supaya. Kelihatan agak. Agak bagus gitu teman-teman. Kalau. Letak-letak kan. Gimana gitu. Tampilan motor kurang. Kita tinggal oles-olesin gini aja. Dioles secara merata. Lihat perbedaannya. Ini udah agak. Bening. Tinggal bagian sininya. Tinggal olesin gini aja lah teman-teman. Lihat. Lihat nih. Ini yang belum. Ini yang udah agak bagus. Medianya bisa juga pakai minyak. Minyak-minyak. Minyak. Goreng juga. Bisa teman-teman. Kalau gak ada oli. Pakai minyak goreng. Karena saya ada oli. Jadi, pakai oli. Nuh. Lihat. Untuk yang kerusakannya. Parah kayak motor saya ini. Jadi, ya. Tinggal dioles secara merata. Nuh. Lihat teman-teman. Agak bagus. Agak lah. Mendingan. Kita tinggal gini aja. Di. Atur secara merata. Lihat teman-teman. Tadinya kayak gini. Kita alesin. Lihat. Ini susah ya. Kita posisinya. Ini sih tuh. Di situnya banyak bunga. Kalau keinjek nanti saya diomelin. Kita tinggal. Aduk secara merata. Lihat kan. Setelah diaduk secara merata kayak gini. Kalau yang rusaknya parah kayak saya tuh. Harus agak lama. Ngaduknya. Nih. Di. Dioles-olesinnya. Oles-olesin gininya. Harus agak lama. Tuh kan. Agak bagus teman-teman. Diolesin kayak gininya tuh. Harus sabar. Dan harus benar-benar merata. Supaya hasilnya itu. Bagus. Nah. Kita olesin. Setelah diolesin kayak gini. Tuh. Lihat teman-teman. Hasilnya lumayan. Lumayan agak bagus. Kita kasih agak banyakan aja teman-teman. Soalnya motor saya ini. Ya. Parah. Speedometernya. Kita tinggal. Lihat. Tinggal dioles-olesin. Sudah agak mending. Nggak kayak tadi. Kita olesin gini aja teman-teman. Tuh kan. Kan. Tuh. Oke. Setelah kayak gini. Kita tinggal tunggu aja beberapa jam. Tunggu kering. Setelah itu kita lap. Nanti kita lihat. Lagi setelah beberapa saat ya teman-teman. Lihat teman-teman. Jadi ini hasilnya. Tadi udah kita tetesin. Udah dibalurin lah. Dibalurin pakai oli. Lumayan. Jadi lebih bening. Sebenernya kalau pengen lebih maksimal. Ya. Harusnya didiemin semalaman lah. Soalnya. Keadaan awal itu. Terbilang parah. Keadaan speedometernya. Tapi lumayan tuh. Tuh. Nah. Lumayan jadi kelihatan gitu. Oke. Mungkin sekian aja. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Oke. 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 Terima kasih.